Keberadaan posko sangat dibutuhkan untuk koordinasi tim Satgas TMMD 111 Kodim 0817 Gresik. Pengerjaan dan persiapan bangunan pendukung posko utama, posko PKM Mikro, dan posko kesehatan sudah mencapai tahap final. Bangunan pendukung ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan TMMD ke-111. Bangunan pendukung seperti posko utama, posko kesehatan, posko PKM Mikro, posko COVID-19, dan dapur umum merupakan bangunan sementara yang dapat membantu kelancaran tugas Satgas TMMD ke-111 di Desa Siwalan, Kecamatan, Panjang, Gresik. Bangunan posko yang lokasinya di halaman balai desa ini memiliki peran sentral. Posko berfungsi sebagai sarana berkoordinasi untuk membahas program kerja TMMD 111. Bangunan posko terdiri dari posko PKM Mikro, posko kesehatan, dan posko VIP. Bisa diceritakan kegiatan hari ini, Pak? Baik, selamat siang. Saya dari Batu Urpanceng, selaku ambil takur amil yang bertepatan dengan diadakannya TMMD. Maka kami menyiapkan tenda posko yang melibuti satu dena wilayah panjang, khususnya di Desa Siwalan dan sekitarnya. Kemudian kami siapkan juga dena kegiatan harian. Kemudian kita siapkan juga dena pencapaian kegiatan TMMD. Seperti itu. Bisa ceritakan kegiatan hari ini, Pak? Selamat siang kita disini menyiapkan posko PPKM juga dalam rangka TMMD ke-111 di Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Inggrisik. Disamping itu, untuk posko PPKM sendiri, untuk kegiatan masyarakat, sama untuk membantu kegiatan masyarakat dengan personil-personil yang mengikuti kegiatan TMMD. Posko ini terjalan nanti buat apa, Pak? Rencana posko untuk PPKM, kegiatannya untuk masyarakat yang mungkin ada terkonfirmasi dengan COVID-19, nanti kita bisa membantu dibawa ke posko kita disini, baru kita antar ke posko semas, dan selanjutnya ke rumah sakit di Inggrisik. Di posko utama juga disiapkan papan dena desa, papan kegiatan harian, dan papan target kegiatan harian. Semua pendukung kegiatan TMMD 111 harus sudah tersedia dan siap digunakan sebelum acara TMMD dimulai. Karena posko utama ini adalah pusat semua kegiatan dan pelaporan kegiatan TMMD ke-111. Tim Liputan TMMD Kresik melaporkan.